Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang kita sering dengar dari ucapan banyak orang Sebuah hal yang barangkali dianggap sebagai sebuah guyonan Namun ini cukup populer Apa yang kita maksudkan yaitu ungkapan mereka Dan mengatakan bahwa peraturan dibuat untuk dilanggar Peraturan dibuat untuk dilanggar Di jalan raya Banyak rambu-rambu yang kita temukan Adanya lampu-lampu Lampu merah, hijau, dan kuning Semuanya memberikan Arahan-arahan untuk kita selamat Tetapi adanya ungkapan-ungkapan yang tadi Sepertinya menggambarkan realita yang ada Di sebagian masyarakat pengguna jalan raya Ada kesan bahwasannya Rambu-rambu yang dibuat oleh pemerintah Seolah-olah sesuatu yang mengekang kebebasan mereka Menghambat kecepatan mereka untuk maju ke depan Tapi banyak sudah sebenarnya contoh-contoh Yang merugikan Dan membinasakan Baik oleh pelanggar Yang melanggar rambu-rambu tadi Ataupun dialami Efek negatifnya Oleh orang lain Banyak pengguna jalan Juga Celaka Terluka Bahkan ada yang meninggal Karena adanya tabrakan yang keras Yang terjadi Tengah jalan Yang merembet kepada Pinggir jalan Orang yang berjalan kaki Yang tidak mengetahui apapun Pun juga merasakan Akibat buruk Dari Seorang pelanggar Dari rambu-rambu Yang telah tetapkan pemerintah Maka Ada perkara yang Lebih besar daripada itu Yaitu ketika kita berbicara Tentang hidup kita Maka Allah subhanahu wa ta'ala Juga memberikan Rambu-rambu Untuk hidup kita Agar kita tidak mencelakakan Hidup kita Dunia kita Apalagi akhirat kita Yaitu berupa syariat agamanya Allah subhanahu wa ta'ala Menurunkan aturan-aturan agamanya Justru sebagai bentuk kasih Yang Allah subhanahu wa ta'ala Kepada manusia Bukan untuk kemudian Menghambat dan mengekang Kebebasan mereka Tidak Karena sesungguhnya Kebebasan Yang kemudian Tidak dibatas oleh aturan-aturan Akan dapat Merusak Dalam Tatanan Yang lebih besar Tidak saja dunia Tapi juga Sampai kepada akhirat Oleh karena itu Saatlah kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sadarin oleh kita Bahwa kita Ini adalah hamba Kita diciptakan Untuk beribadah Kepadanya Sebagai orang firman Dan tidak Perciptakan Jindan manusia Kecuali untuk Menghambakan diri Kepadaku Adalah hamba Dia mestinya Harus ikut Turut Manut Dan segera Melaksanakan Apa yang diperintahkan Dan Sadarin oleh kita Bahwa Allah Dengan kasih sayangnya Dengan kelebutannya Menginginkan Kebaikan buat kita Allah menginginkan Surga buat kita Dengan Allah Menurunkan Aturan-aturannya Rambu-rambunya Untuk kita Ta'ati Dan sebagai Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan Apapun yang datang kepada kita Berupa peringatan-peringatan Nasihat-nasihat yang baik Yang mengarahkan kita Untuk selamat Dan membawa kebahagiaan selamatan Pada orang yang sekeliling kita Dapat terwujud Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Mengabulkannya Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.